Oke guys, ini kan mau kasih tau, ini kan kandang angsa nih Angsa gue dikasih makan gawk food shay Mau lihat keseruan Nina mancing gak? Let's go! Hi guys, tadi kan Nina udah memancing, mancing, mancing kemarahan netizen Oke, tadi udah memancing ikan Di kolamnya Nina sendiri Untuk makan siang Supaya hemat Biar bisa bayar gajinya Mbak Pia Aduh Karena Mbak Pia tuh gajinya Gese banget Nah, sebelum kita menggoreng ikan yang tadi sudah dimatang Eh, dipancing Dimasang lagi Nina akan menggoreng petai Ini namanya petai P-L-C-E-E P-L-T-E-E P-L-T-E-P-T-E-P-T-E-P-T-E-P-T-E-Y Ini, ini, ini yang favorit Nah ini petai nya akan dibakar Terus Kita akan menyiapkan bumbu sambal terwash Sambil menunggu isang goreng ini Ini, ini adalah kampio nya Ini petai nya Ini petai nya Mari kita makan carna dan gila Ini juga daun gila Jadi, Kali makan petai nya Bisa ngayang Bisa ngayang Apau Dua 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 selamat menikmati ke warung, males naiknya TV, males naik motor, males jalanin kaki mengurangi polisi udara, tadi pake masker ya beli New Green Tea semoga di endorse season sama New Green Tea boleh hubungi saya di Nina Suleiman Instagram jadi ini namanya Deon my horse horse kuda tadi udah belanja New Green Tea ayo yuk kita jalan-jalan sambil naik kuda abis itu lihat peliharaan kucingnya Nina disini ada apa aja thank you Deon jadi dia udah nemenin maminya ke warung sekarang tinggal ngecek anak bulu anak bulu kucing-kucingnya Nina ada apa aja karena di komen youtube banyak yang tanya kucing-kucingnya apa anak bulu anak bulu selain bubuk itu apa aja jadi sekarang Nina mau kenalin kucing-kucing-kucing-kucing garong let's go daaah oke guys ini adalah ruangan anak bulu salah satu ruangan anak bulu hero itu pasirnya jangan jauh pernah kasih anak bulu kalian kalo pipis pipisnya disini tapi gak kurung pasirnya disini sama anak bulu juga gitu jadi ini kenapa matanya enak deh so sekarang kita mau ngerawat anak bulu anak bulu Nina dulu oke jadi hari ini mau mandiin Yuki nanti Nina ciptain kenapa Yuki bisa sekecil ini padahal umurnya tuh udah 6 bulan udah 6 bulan guys tuh harusnya sebeda ini nih sehero ini hero ini hero ini hero bapak dari semuanya ini hero namanya ini anaknya Mami ya anaknya Mami bukan sih ini ini gede banget berikis lelat howard pedigree ini ada lagi ini nih lagi apa biasa lah kalo kucing tuh suka kalo kita telat buntingin kukunya suka garuk-garuk gitu kan jadi luka tapi oke lah masih oke ya udah habis itu nih tiduran begini tiduran begini guring-guring main gitu kan aduh aduh bulunya tuh nyempel banget dihidung oh iya terus buat perempuan yang mau pelihara kucing tuh jangan lupa rajin general check up apalagi untuk masalah tokso pandina kan rajin tuh tokso di check up tuh tokso nya keluar negatif atau positif gitu reaktif atau negatif karena kucing itu memang menimbulkan virus tokso JMP lo juga harus cek tuh jingkanya check up ke virus tokso di kalo cek lab tapi kalo misalnya anabul-anabul udah rajin vaksin sih harusnya harusnya menurut Nina ya kalo menurut pakar bener-bener gak tau oke guys saatnya kita mandiin Yuki itu ada om Agus om Agus itu adalah penjaga anabul-anabul saya aduh saking kecilnya rumah saya nah kita mau mandiin Yuki di 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 kamar bawah di kamar bawah di kamar bawah ya halo sini aja yuk yuk kelima enak enak banget kan dia tuh sweet tau sebenernya aslinya tuh itu kenapaan lo kita mandiin yuk guys Hai guys sekarang udah mulai di area keempat mandinya anabul sabun ya seperti inilah nandinya anabun anabun ya sabun-sabunnya pemandangannya juga bagus jadi kalau Nina aku berat pipis tinggal pipis ini airnya anget ya guys nah nandiin deh it's okay ya sayang tutup ya nandiin nah yuki ini adalah panle survive ha? panle apa? survivor survivor ya jadi yuki ini lahir yuki ini tuh kena virus panle tapi udah sembuh kita kasih info sama dokter dikasih obat oral juga terus udah divaksin juga ini udah vaksin kedua tinggal vaksin ketiga belum? nah sekarang kita mandiin ya udah di lioncat juga jadi buat oh iya kenapa sayang dingin ya jadi buat kalian yang punya anak bul yang kenal virus panle semangat ya semoga bisa sembuh tergantung oh iya 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 maaf 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 jadi ini ada anak anjing ya ada anak bebek kan ada DM tuh gimana sih cara ngelamatin kucing dari virus panle waktu udah kelihatan tuh kakak-kakaknya kena virus panle langsung dibawa ke dokter di dokter tuh di infus di infus dikasih perawatan insentif dikasih kompantrin dikasih virus apa suntikan virus panle akhirnya kan sama yuki yang selama cuman yuki untuk umur 6 bulan sih ini termasuk kecil ya nanti kita bisa lihat bedanya kakaknya sama yuki iya sayang bentar ya bentar lagi selesai iya ini kupingnya bersihin kayak gini pijitin dikit bentar lagi selesai bentuknya tuh despite ini tuning Oke tadi udah ngeringin Gak terlalu kering banget Karena kucing itu takut Sama suara hair dryer Jadi kita nanti Biarin kering natural Itu udah cantik Udah bersih Tinggal Dikasih Nyak kayu putih Udah selesai Oke guys Sekian vlog Hari ini Semoga bermanfaat Buat penonton Minas Sulaiman Youtube Channel Minas minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan Dimaafin ya Jangan lupa Like Subscribe Comment yang baik ya Dadah Bye 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 Bye